Halo sahabat emas, welcome to my channel buat kalian yang baru pertama kali menonton video di youtube channel aku ini Jadi disini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan Tentunya mengenai investasinya juga ya Dan kali ini aku mau ngasih tau dengan apa sih yang dimaksud dengan emas 300 Sebelum kita mulai jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe dan juga share video ini Supaya channel ini berkembang dan aku bisa selalu sharing hal-hal yang menarik mengenai emas dan perhiasan kalian semuanya Sesuai janji aku, hari ini aku akan sharing tentang apa yang dimaksud dengan emas 300 Selain itu aku akan tes tau juga kenapa sih emas 300 ini ada Dan tentunya kekurangan dan kelebihan dari emas 300 ini Nah kita langsung aja dengan apa yang dimaksud dengan emas 300 Jadi emas 300 ini merupakan jenis emas perhiasan Jadi bener-bener khusus untuk perhiasan aja Dan di perhiasannya itu ada tulisan angka 300 Jadi kenapa disebut dengan emas 300? Karena di perhiasan itu sendiri dia ada tulisan angka 300 Nah 300 ini tuh apa sih sebenernya? Jadi 300 ini merupakan salah satu kode emas Aku sudah jelasin di video mengenai apa yang dimaksud dengan kode emas di perhiasan Aku akan tuliskan di deskripsi yang di atas Kalau kalian yang penasaran dengan apa aja kode emas di perhiasan Nah tapi disini aku akan langsung aja ke intinya 300 ini tuh mereferensikan kadar dari perhiasannya tersebut Bukan 300% tapi 30% Jadi 0 di belakang itu kita sikirkan itu adalah 30% Atau kasih koma ya Jadi 30,0% Jadi kalau misalkan kodenya itu dituliskan 375 Dia berarti 37,5% Dan lain sebagainya Jadi kalau misalkan tadi aku sebut dengan emas 300 Berarti itu adalah emas dengan kadar 30% Kalian harus paham Kalau kadar 30% itu berarti emasnya Komposisinya hanya 30% ya Jadi kalau misalkan kalian beli perhiasan 1 gram Berarti emasnya itu totalnya hanya 0,3 gram saja Sisanya adalah bahan tambahan selain emas Lalu kenapa sih? Emas 300 ini ada Balik lagi ke permintaan konsumen yang ingin harga yang semakin murah Jadi emas itu dibagi ke dalam 2 golongan Antara emas tua dan emas muda Emas tua itu yang kadarnya tinggi Dan emas muda itu yang kadarnya rendah Aku sempat jelasin juga Jadi kalian nanti langsung aja ke video tersebut Aku akan tuliskan juga di deskripsi di atas Intinya kalau kalian beli emas muda Harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan emas tua Karena dari segi kadarnya sendiri Kalau emas tua itu biasanya 70-75% Kalau emas muda itu 30-37,5% Jadi di bawah 50% dan di atas 50% Itulah perbedaan dari emas tua dan emas muda Kalian bayangin kalau beli emas 300 dan emas 750 Harganya pasti jauh banget kan Bahkan bisa lebih murah 2,5 kali lipatnya Kalian bayangin perbedaannya itu jauh banget Nah lalu kalau memang karena pengen harganya murah Kenapa nggak beli perhiasan imitasi aja ya? Nah ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan Jadi kenapa tetap dipilih emas 300 dibandingkan dengan perhiasan imitasi? Dikarenakan emas ini dapat diperjual belikan Jadi kalau kalian beli emas 300 Tetap bisa dijual atau digadaikan Jadi kalau misalkan suatu saat perlu uang Emas ini dapat dijual Sedangkan untuk perhiasan imitasi Kalian tahu sendiri siapa yang menerima perhiasan tersebut Nah lalu aku akan jelasin juga kekurangan dan kelebihan dari emas 300 ini Kelebihan dari emas 300 Yaitu yang pertama harganya jauh lebih terjangkau dengan emas tua Jadi memang tadi aku udah sebutin Kalau ini adalah alternatif Kalau misalkan kita mau beli perhiasan emas Tapi punya budget yang nggak terlalu tinggi Lalu yang kedua Dengan budget yang sama Kita bisa mendapatkan ukuran yang dua kali lebih besar Dibandingkan dengan membeli emas tua Balik lagi sebenarnya ke harga yang lebih murah Lalu yang ketiga Emas 300 ini Merupakan emas yang lebih kuat dibandingkan dengan emas tua Aku sempat jelasin di video waktu itu Kalau nggak salah Videonya adalah pengaruh dari kadar ke kualitas perhiasan Jadi memang kalau misalkan dibandingkan untuk segi kekerasannya Emas muda ini lebih baik dibandingkan dengan emas tua Nanti kalian coba cari aja penjelasan aku disitu tentang ini Nanti aku akan tuliskan juga di deskripsi di atas Karena aku nggak mau untuk jelasin lagi disini Dari semua kelebihannya ini Sebenarnya hanya ada satu kekurangan dari emas 300 Yaitu dikarenakan tentu karena Kandungan emasnya yang sedikit Sehingga dia mudah untuk berkarat Setelah tadi kalian udah Dengarin penjelasan aku Apa itu yang dimaksud dengan emas 300 Yaitu emas perhiasan dengan kadar 30% Lalu dia memang merupakan emas musliman juga Dan kenapa dia bisa ada Karena pemintaan pasar yang pengen Membeli perhiasan emas Tapi dengan harga yang murah Dan memang tetap disukai emas 300 ini Karena bisa diperlu jual belikan Kalau misalkan perhiasan ini Pasti kan tidak bisa diperjual belikan Dan ada kekurangan dan kelebihannya Satu harganya murah tentunya Lalu yang kedua itu dia kita bisa beli Dengan gadget sama Tapi dengan ukuran yang lebih besar Dibandingkan dengan emas tua Lalu yang ketiga Dia itu merupakan jenis emas yang kuat Tapi kekurangannya Dia mulai untuk berkarat Nah dari semuanya ini Kalau misalkan kalian tanya Aku suka beli emas 300 atau enggak Jujur aku gak suka Kenapa? Karena aku tuh udah sering banget Di setiap video aku Aku pasti bilang Kalau aku ini Beli perhiasan itu Pasti aku simpan dengan jangka Waktu yang sangat lama Cukup lama ya Buat aku Aku bahkan punya emas Dari waktu aku Baik pun masih aku simpan Kecuali kalau misalkan aku bosen banget Bener-bener bosen Kadang-kadang suka aku tukerin Itu pun aku tukerin Pasti aku nambah uang Jadi aku gak mau emas aku berkurang Emas perhiasan maksud aku Jadi aku gak mau emas perhiasan aku berkurang Tapi aku pengennya setiap saat Akan terus berpambah Karena buat aku emas perhiasan adalah cadangan uang keakhir aku Kalau misalkan amit-amit udah gak punya uang banget Aku baru akan keluarkan itu Ataupun jual dari perhiasan-perhiasan itu Karena gak tau kenapa ya Aku ngerasa selalu kalau perhiasan itu Ada memorinya sendiri Jadi kayak semakin lama dipakai Semakin Ya bisa dibilang semakin jelek sih sebenernya Nah tapi ya Dia ada membong-bongongnya sendiri Misalkan ini perhiasan yang waktu itu aku pakai Di hari perhiasan aku Terus kayak ini perhiasan yang dikasih sama mama aku Ini perhiasan dikasih sama papa aku gitu Nah itu adalah Memori-memori yang gak akan pernah hilang dari setiap perhiasan Thank you udah nonton video aku dari awal sampai dengan akhir Kita ketemu lagi di lain kesempatan Dengan materi yang tentunya akan lebih menarik Kalau misalkan kalian ada hal yang masih pengen ditanyain Boleh banget untuk komen di bawah ini Atau misalkan kalian pengen materi tertentu mengenai emas atau perhiasan Jangan sungkan untuk komen di bawah ini Sorry kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian Terus dukung aku Supaya channel ini berkembang Dengan like, subscribe, dan juga share video ini See you in the next video Bye-bye